Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kukis Berjumpa lagi dengan saya di channel Alia Family Nah sahabat kukis di video kali ini Hari ini saya akan berbagi tutorial cara membuat risoles ekonomis Dan si risoles ini isinya cuma 2 bahan sayuran aja ya Jadi tonton videonya sampai selesai Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kita ya Dan jangan lupa pula klik tombol loncengnya Agar sahabat kukis tidak ketinggalan video terbaru dari channel kita Baik kita langsung aja ke bahan isiannya Disini saya sudah menyiapkan 1 buah labu siam Dan 4 buah wortel Kita kupas, kita cuci, dan kita potong dadu seperti ini ya Kemudian siapkan 150 ml air 3 sendok makan maizena 4 siung bawang merah Dan 1 siung bawang putih Kemudian untuk bumbunya disini ada merica, garam, kaldu bubuk, dan gula pasir Pertama-tama kita akan haluskan terlebih dahulu Bawang merah dan bawang putihnya ya sahabat kukis Bawang merah Selanjutnya kita sisihkan dulu ke dalam wadah yang lebih kecil Dan kita bersihkan cobeknya Dan nanti airnya ini akan kita pakai lagi ya Berikutnya kita siapkan tepung maizena Dan kita campurkan dengan secukupnya air Jangan dihabiskan airnya Kita aduk rata sampai maizenanya tidak ada yang menggumpal ya Selanjutnya siapkan wajan Atau disini saya menyiapkan panci dan kasih minyak secukupnya ya sahabat kukis Lalu kita tumis bawang putih dan bawang merah tadi Tumis bawangnya sampai wangi ya Kemudian disini saya akan menambahkan air dari cobeknya tadi Jangan lupa untuk diaduk-aduk ya sahabat kukis agar bawangnya tidak gosong Nah jika sudah tercium wangi Selanjutnya masukkan wortelnya Sebetulnya untuk isian ini bebas ya tergantung selera ya Dan disini kita akan masukkan labu siam Kenapa disini saya menggunakan labu siam? Karena teksturnya nanti Pas sudah matang Ada rasa manisnya gitu loh Sahabat kukis dibandingkan kentang ya Kalau kentang itu lebih harbo gitu Kemudian tambahkan sisa air tadi ya Lalu kita aduk rata Dan kemudian kita tutup Dan diamkan sampai si sayurnya ini matang ya Nah jika sayurannya sudah empuk seperti ini Selanjutnya masukkan buku Yang kita siapkan tadi Seperti merica, kaldu bubuk, garam, dan gula pasir Nah untuk pemakaiannya ini disesuaikan selera aja ya Jadi nanti setelah kita aduk rata Jangan lupa untuk dicicipi Nah sahabat kukis kayaknya rasanya belum mantep nih Saya tambahkan lagi bumbunya ya sahabat kukis Kita aduk rata kembali Nah jika rasanya sudah pas Kita selanjutnya masukkan tepung maizena Yang sudah kita cairkan tadi Lalu kita aduk rata dengan cepat ya sahabat kukis Karena adonan maizena ini kalau sudah kena panas itu cepat menggumpal Jika teksturnya sudah seperti ini Matikan api kompor dan kita sisihkan Selanjutnya kita siapkan kulit risoles yang waktu itu saya bikin ya Ini sudah saya masukkan kulkas Selanjutnya kita akan bentuk aja Bahan-bahan untuk risolnya ya Caranya tinggal disimek ya sahabat kukis Sampai jumpa di video selanjutnya Nah cara melipatnya seperti ini Ini ya sahabat kukis Jadi lakukan sampai adonannya habis ya Nah sahabat kukis ini risol yang sudah jadi Selanjutnya kita akan menyiapkan bahan celupan dan bahan taburan Disini kita siapkan 3 sendok makan Tepung ribu 100 ml air Sejumput garam Dan secukupnya tepung roti atau tepung panir ya sahabat kukis Nah untuk tepung panir sahabat kukis bisa menggunakan yang warna oranye ya Tergantung selera aja Nah untuk bahan celupan disini gampang sekali bikinnya Kita campurkan aja tepung ribu, garam dan air Lalu kita aduk rata Jangan sampai ada terigu yang masih mengumpal ya sahabat kukis Nah sahabat kukis bahan-bahannya sudah siap Selanjutnya kita akan celupkan dan kita lumuri dengan tepung panir ya Lakukan semua sampai selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sahabat kukis, risolesnya sudah siap kita goreng Atau sahabat kukis bisa menyimpannya di freezer sebagai stock frozen food ya Selanjutnya siapkan wajan dan minyak Kemudian kita akan menggorengnya di saat minyaknya sudah panas ya Dan goreng risolesnya sampai kuning kecoklatan Jangan lupa dibalik ya sahabat kukis Nah jika sudah kuning keemasan atau kuning kecoklatan seperti ini Selanjutnya kita angkat dan tiriskan Baik sahabat kukis, cara membuat risoles sayur ekonomis ala Alia Family ini sudah selesai saya buat ya Bagaimana sahabat kukis, tutorialnya sangat mudah kan? Silahkan mencobanya di rumah Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai Sampai jumpa di video kita selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh